Halo, ketemu lagi dengan Azaki Ark disini. Kali ini kita akan review hewan unggas yang namanya entok dan kandang entok pertama saya ketika saya mulai tertarik berternak entok. Oke langsung saja, tentunya kita semua telah mengenal yang namanya entok. Entok adalah jenis hewan unggas yang cukup populer di tengah masyarakat setelah ayam dan bebek. Hewan entok ini sering dimanfaatkan baik dari telur hingga dagingnya untuk konsumsi. Permintaan entok di pasaran memang terbilang sangat stabil. Dengan permintaan entok yang tinggi namun masih sedikitnya pelaku bisnis entok yang tengah ada saat ini. Hal ini memberikan keuntungan untuk peluang usaha budidaya entok, di mana mampu mendatangkan keuntungan yang bisa dikatakan terbilang fantastis. Yang mana bisnis budidaya entok dapat Anda jalankan dengan mudah dan menguntungkan. Jika mana bisnis budidaya entok dapat Anda tekuni dan telateni maka untung yang didapatkan lebih besar. Pengembanggian dalam budidaya entok memang tidaklah sulit. Jika kita mengetahui dan mengenal lebih dalam mengenai hewan entok ini tentunya bisnis ini akan menjanjikan. Bisnis peternakan entok memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya entok yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis budidaya entok ini tidak sulit. Bisa dimulai dengan mudah dengan modal yang kecil. Anda dapat memulai bisnis budidaya entok di lahan kecil atau pekarangan rumah seperti pada video. Untuk pakannya bisa Anda beli makanan sisa atau dedaunan. Untuk dedaunan, biasa saya beli daun pepaya dan bekas daun pisang beserta pohonnya. Selain itu, agar hasilnya maksimal, dalam bisnis budidaya entok memang ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di antaranya pembuatan kandang entok, pengadaan bibit entok, kandang entok, sewa lahan, timbangan, selang, tempat makan dan minum entok, ayakan, mesin giling pakan, terpal dan timba, dan lainnya. Dengan adanya peralatan tersebut, maka bisnis budidaya entok makin maksimal dalam berjualan budidaya entok. Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar, rumah makan, restoran atau hotel. Juga dapat memasarkannya ke sualayan atau supermarket. Segi kekurangan bisnis budidaya entok, ialah budidaya entok memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai renak entok. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.